selamat menikmati 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 Sebenarnya Kenapa kepenulisan ini penting Karena bagi saya pribadi Menulis adalah cara untuk Mengaktualisasikan ide Kalau kata Pram Menulis adalah bagaimana Kamu bisa Hidup Lebih panjang daripada umurmu sendiri Ide-ide itu harus tertulis Gagasan-gagasan itu harus tertulis Agar itu tidak mati Menulis adalah cara untuk menjadi abadi Abadi dalam tanda kutip Mengkontinuasikan Ide dan gagasan kita Karena kan banyak kemudian Kenapa selalu Pemimpin-pemimpin besar hadir Melalui gagasannya, melalui tulisan-tulisannya Melalui catatan-catatan kecilnya Karena memang dari sana akan timbul Sebuah gelombang-gelombang Inspirasi, menginspirasi banyak orang Menimbulkan tumbuhnya kesadaran kolektif Tumbuhnya bentuk-bentuk perlawanan Tumbuhnya bentuk-bentuk solidaritas Memang Selalu hadir melalui Jagasan yang tertulis Baik tertulis maupun tertuang Dalam berbagai medium Dan satu hal yang Saya sadari Saya baru saja Mungkin agak kudet ya Baru baca Mark Seveller Multatuli Karyanya Dawes Dekker Jadi di sana Dawes Dekker Seorang Asisten residen dulu Dikala pemerintahan kolonial Di tahun 1900an Nah Dengan bukunya ini Apa namanya Mark Seveller ini Ternyata Dia cuman Awalnya adalah sebuah bentuk empati Dan keresahannya Atas bagaimana Rakyat Indonesia Di Hindia Rakyat Hindia saat itu Dihisap atau dipindas oleh Pemerintahan kolonial Yang seharusnya Pemerintahan kolonial Idealnya adalah Melindungi Kemudian Mengangkat Harkat martabat Rakyat Indonesia saat itu Tapi Pada realitanya Justru Sebaliknya Karena saat itu Cara Cara Pemerintahan kolonial Untuk Untuk Mendapatkan Kontrol atas Rakyat Hindia Adalah melalui Pryai-pryai Atau melalui Bangsawan-bangsawan Nah justru Bangsawan-bangsawan Dan pemerintah Apa namanya Pembesar kolonial ini Yang Memanfaatkan keuntungan itu Dan Seorang Dues Dekker melihat bahwa Hal ini tidak bisa terus berlanjut Dan kemudian dia menulis Meskipun karena Menulisnya itu Rasa kritisnya itu Dia mendapatkan banyak 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 kesulitan Harus Harus Apa namanya Harus kembali ke Belanda Dengan meninggalkan banyak hutang Kemudian Dia harus Berkelanak Berbagai negara di Eropa Untuk melihat bagaimana sebenarnya Pemerintahan yang ideal Itu berjalan Tapi Dengan tulisannya itu Ternyata Mark Schaffler ini bisa menginspirasi banyak hal Bisa menginspirasi mulai Perlawanan Apertate di Afrika Selatan Kemudian Perlawanan Apa namanya Rasisme di Amerika Serikat Jadi Bagiku menulis Apa namanya Akan jadi Satu hal yang menyenangkan Pertama Dan yang kedua Akan membantu banyak orang Ketika Ketika meskipun tulisan itu Kadang orang mikir Aku nulis Siapa yang baca gitu Saya secara pribadi Rutin nulis di medium Platform medium Sebuah platform Blogging Yang sederhana Dan ternyata Saya setelah melihat Saya tidak berekspetasi apa Ketika nulis Yaudah nulis aja gitu Nulis apa yang lagi kita pikirkan Apa yang telah kita pelajari Tulis aja Ternyata Lumayan juga Apa namanya Dalam tanah kutip Tractionnya Traction atau Apa namanya Impresi lah Impresi orang-orang Atas tulisan-tulisan kita Jadi Semoga di hari ini kan Tentang bagaimana Ini ya Mencari ide Dan juga etika penulisan Di kelas ini Kita bisa mendapatkan Banyak hal Dan yang paling penting Setelah mendapatkan Ilmu itu Kita bisa Mengaktualisasikannya Merealisasikannya Jadi gak cuman omong doang Bukan jadi generasi Yang omong doang Tapi juga jadi generasi Yang take action gitu Itu mungkin yang Bisa saya sampaikan Salam literasi Kepada teman-teman semua Salam hormat dari BMKM UGM Terima kasih Sudah menjadi peserta Di kelas Malam hari ini Dan terima kasih juga Kepada mitra-mitra Yang sudah Bekerjasama Ada Ada empat mitra Yang Yang membuat Agenda ini Bisa terrealisasi Itu mungkin yang bisa saya sampaikan Akhirul kalam Suma salam Waalaikumsalam 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 Terima kasih kepada Mas Sultan yang telah memberikan Sambutannya Moderator Menyampaikan materinya Pemateri menyampaikan materinya Maaf Saya akan membacakan Company Profile terlebih dahulu Panitia bisa share screen Tentang Company Profile Baik Kegiatan di malam hari ini Merupakan kegiatan Dari BMKM UGM 2020 Kementerian Advokasi dan Dejaring Masyarakat Next Kementerian Advokasi dan Dejaring Masyarakat Merupakan Kementerian yang tugas Untuk melakukan penjaringan isu Mempropaganda Mengakitasi Melakukan pendampingan Pada individu Komunitas Dan kelompok masyarakat Yang sedang menghadapi Permasalahan Dan konflik Tontal Maupun vertikal Selain itu Memiliki tugas Untuk menjaring Sebanyak-banyaknya Kerjasama Dengan komunitas Pembayaan dan pencerdasan Pada bangsa Kampus Pada masyarakat kampus Maupun masyarakat waduh Next Dan jejaring masyarakat Dalam strukturnya Terbagi menjadi 6 bagian Yang pertama Ada dirjen media dan publikasi Yang kedua Ada dirjen Yang ketiga Ada dirjen Yang keempat Ada dirjen Advokasi Yang kelima Ada dirjen Jejaring masyarakat Dan yang ke-6 Dirjen riset Berikut merupakan Sama-sama broker Dari kementerian Advokasi Dan jejaring masyarakat Seperti kunjungan Kembaga swadai masyarakat LSM Lalu ada Sekolah Advokasi Seminar Dan lain-lain Kementerian Advokasi Dan jejaring masyarakat Juga menerbitkan Katalog Majalah Dan jurnal Tentang isu-isu lokal Next Broker yang telah Kami Jalankan Di Di Tengah periode Seperti Isu Tambang pasir Lalu ada Digital Ada 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 Problematika Data dan Bansos Di era pandemi Next Terima kasih Itu merupakan Brief story dari BMKM UGM Kementerian Advokasi Dan jejaring masyarakat Next Nah Ini merupakan Profile dari Pembicara Pemateri di Malam hari ini Mas Taufik Rohman Merupakan Seorang editor Dan penerjemah Di Jandri Pustaka Jalan Baru Anitomi Dan Circa Beliau juga Berafilasi Di Zeno Center for Logik And Metaphysics Sebagai Head of Metaphysics And Mind Nah Beliau juga Merupakan Lulusan Filsafat UGM Tahun 2019 Sebelum kegiatan Workshop Malam hari ini Dimulai Saya akan Membajakan Aturan main Atau Classroom Yang pertama Aturan pertama Para partisipan Dimohon untuk Tidak menyalakan Mikrofon Ketika acara Berlangsung Yang kedua Para partisipan Tidak diperkenakan Melakukan rekaman Pada kelas ini Yang ketiga Pada sesi tanya-jawab Partisipan mulai diperkenankan Untuk menyalakan kamera Dan mikrofon Setelah mendapatkan Arahan dari moderator Dengan terlebih dahulu Sorry maaf Untuk mendapatkan Arahan dari moderator Dengan terlebih dahulu Memperkenalkan diri Di room chat Dengan format Nama Underscore Instansi Underscore Pertanyaan Yang keempat Pada sesi tanya-jawab Partisipan Dimbau Untuk menggunakan Bahasa baku Dan tidak mengandung Sara Yang kelima Para partisipan Juga diimbau Untuk mengisi Form evaluasi workshop Kepenulisan Pertama di dalam link Yang akan disediakan Oleh panitia Di room chat Baik Untuk mempersingkat Waktunya Kita langsung saja Ke inti dari acara Di malam hari ini Yakni Penyampaian materi Oleh Mas Taufiq Rohman Kepada Mas Taufiq Rohman Kami persilahkan Oke Selamat malam Teman-teman Semuanya Suara saya Tidak Benar Halo Selamat malam Untuk teman-teman Semua Terima kasih Banyak Sebelumnya Untuk teman-teman BMKM UGM BMKM UGM Yang Sudah Menjelenggarakan Acara Yang Keren Ini Di Tengah Suasana Pandemi Terima kasih Juga Untuk teman-teman Partisipan Yang sudah Yang Sampai saat ini Berjumlah berapa nih 143 orang Yang sudah Ikut bergabung Di room ini Dan juga Partisipan yang Streaming di Youtube Atau di Platform-platform Lain Diminta oleh Teman-teman BM Untuk Sedikit berbagi Tentang masalah Penulisan Setidaknya Ada Empat soal Kalau tidak salah Yang diajukan Oleh teman-teman BM Teman-teman Panitia Penyelenggara Dalam Tornya Salah satunya Adalah Apa sih pentingnya Menulis Atau punya Kemampuan Atau skill Menulis Di era digital Ini Kan sekarang Sudah Banyak orang Terutama Anak-anak Yang segenerasi Kita Yang Bikin Youtube Bikin Vlog Youtube Dan seterusnya Terus punya Banyak followers Jadi Selebgram Dan semacamnya Dan Kalau dilihat-lihat Itu malah Lebih Influence Daripada Orang yang Bisa Nulis Kalau dilihat-lihat Malah mereka Yang bisa Rich banyak orang Bisa Memengaruhi Banyak orang Dan semacamnya Daripada orang Yang misalnya Bisa Menulis Satu tulisan Di Jurnal Berindeks Misalnya Nah Tapi saya Mau Sebelum Masuk ke materi Ke materi Utama kita Malam ini Itu soal Kepenulisan Bagaimana Terutama Membangun Gagasan Atau argumen Di dalam tulisan Ini Untuk menanggapi Pertanyaan pertama Dari teman-teman Menitai Yaitu apa sih Pentingnya Punya Kemampuan Skill Menulis Di era Yang Sebagi Digital Saya Pengen Cerita Pengen Cerita Asal Mula Bagaimana Ditemukan Yang namanya Tulisan Jadi ini Tulisan kan Sebenarnya Salah Satu Bentuk Dari Teknologi Jadi Secara Secara Hakikatnya Hakikatnya Tulisan ini Teknologi Dan statusnya Tidak Berbeda Dengan Misalnya Motor yang Kita Kendarai Tidak Berbeda Dengan Komputer Yang kita Pakai Tidak Berbeda Dengan Alat-alat Lain Atau Teknologi Teknologi Lain Yang kita Pakai Untuk Memudahkan Kita Dalam Urusan Sehari-hari Jadi Pada Mulanya Tulisan Begitu Ditemukan Dulu Orang Sebelum Tulisan Ditemukan Itu Orang Tidak Mengenal Yang namanya Tulisan Bagaimana Menulis Bagaimana Mengalihkan Mengalih Wahanakan Satu Gagasan Atau Ingatan Kedalam Satu Bentuk Tulisan Itu Orang Gak Bisa Sebelum Sebelum Era Itu Sebelum Era Ditemukannya Tulisan Itu Disebut Sebagai Era Era Oral Era 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 Lisan Jadi Segala Bentuk Pengetahuan Informasi Dan Semacamnya Itu Dijaga Dan Disebarkan Dari Mulut Kemulut Seperti Gossip Pada Hari Ini Misalnya Terus Dijaga Dari Mulut Kemulut Tapi Begitu Ditemukan Tulisan Orang Jadi Semakin Mudah Menyebarkan Menyebarkan Informasi Ataupun Menyebarkan Gagasan Dan Juga Semakin Awet Sebuah Informasi Dan Terjaga Jadi Semakin Terjaga Kemurnianya Daripada Ketika Dia Hanya Disimpan Dalam Dalam Memori Manusia Tapi Begitu Ini Konon Katanya Ini Di Mesir Dulu Pertama Kali Ditemukan Tulisan Terus Begitu Ada Orang Yang Menemukan Tulisan Lalu Menghadap Kepada Raja Menghadap Kepada Raja Bahwa Ini Ditemukan Satu Alat Satu Teknologi Baru Bernama Tulisan Yang Ia Bisa Digunakan Untuk Atau Mengabadikan Apa Yang Diingat Atau Apa Yang Dipikirkan Oleh Manusia Mungkin Belakangan Sama Statusnya Dengan Ketika Ditemukan Kamera Nah Tapi Begitu Ini Dikabarkan Begitu Informasi Ini Dikabarkan Raja Ini Tidak Suka Dengan Dengan Penemuan Teknologi Tulisan Kenapa Karena Kata Raja Waktu Itu Penemuan Teknologi Tulisan Itu Sekalipun Memudahkan Kita Untuk Menyebarkan Informasi Dan Seterusnya Itu Pada Akhirnya Akan Melemahkan Memori Manusia Karena Begitu Kita Sering Menggunakan Tulisan Memori Manusia Akan Sedikit Kita Gunakan Untuk Mengingat Karena Segala Hal Sudah Bisa Tersimpan Atau Terabadikan Dalam Untuk Tulisan Itu Bentuk Ketidaksukaan Tradisi Oral Terhadap Tradisi Tradisi Literer Tradisi Tradisi Tulisan Tapi Kemudian Begitu Tulisan Itu Ternyata Terus Digunakan Dan Dimanfaatkan Dikembangkan Dalam Banyak Perkembangan Teknologi Saat ini Kita Tetap Merasakan Manfaatnya Artinya Mungkin Memang Memori Kita Entah Ini Benar Atau Tidak Tapi Memang Memori Kita Jadi Lebih Lebih Lemah Daya 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 Ingatnya Dari Orang Yang Hidup Dalam Tradisi Oral Tapi Kita Justru Bisa Menyimpan Banyak Sekali Sumber Sumber Pengetahuan Dalam Bentuk Buku Dan seterusnya Nah Itu Itu Yang Kita Rasakan Itu Yang Itu Manfaat Yang Kita Dapat Dari Teknologi Tulisan Nah Terus Tantangannya Sekarang Bagaimana Kemudian Posisi Tulisan Ketika Sekarang Sudah Ada Banyak Teknologi Digital Kita Bisa Menyampaikan Gagasan Dalam Bentuk Audio Kita Bisa Menyampaikan Gagasan Dalam Bentuk Video Atau Audiovisual Dan seterusnya Nah Apakah Tulisan Jadi Kurang Saat Ini Jadi Kurang Kurang Relfan Bagi Saya Tetap Relfan Mengapa? Perkembangan Teknologi Yang Audio Maupun Yang Visual Maupun Yang Audiovisual Itu Tetap Mesti Didasarkan Kepada Tulisan Kita Gak Bisa Misalnya Bikin Konten Di Youtube Tanpa Bikin Scriptnya Terlebih Dahulu Tidak Bisa Jadi Nah Kemampuan Untuk Membuat Script Itulah Yang Kita Sebut Jadi Untuk Melangkah Ke Dalam Audiovisual Karena kita Tetap Perlu Pendasaran Atau Perlu Skill Perlu Skill Menulis Yang Bagus Bayangkan Kalau Misalnya Ada Konten Youtube Yang Tanpa Script Misalnya Ya Mungkin Itu Jadi Natural Tapi Di Sisi Lain Jadi Kurang Terharah Oleh Karena itu Kita Bisa Menyimpulkan Bahwa Tulisan Atau Kemampuan Menulis Tetap Diputuhkan Di era Digital Oke Ini Waktu Untuk Ngomong Berapa jam Setengah Satu jam Atau Setengah Untuk Waktu Penjamikan Materinya 40 Oke Oke Ya Mungkin Mas Bisa Maktifkan Kameranya Supaya Partisipan Bisa Mengerti Mas Oh Ya Bentar Oke Udah Kelihatan Belum Ya Ya Oke Kita Sekarang Masuk Ke Materi Utama Bagaimana Disini Judulnya Menemukan Ide Dan Judul yang Diajukan Panitia Menemukan Ide Dan Membangun Gakasan Dalam Tulisan Setidaknya Ada Ada Tiga Kata Kunci Yang Bisa Kita Explorasi Lebih Lanjut Dari Judul Acara Ini Pertama Yaitu Soal Membangun Ide Bagaimana Membangun Sorry Pertama Menemukan Ide Menemukan Ide Untuk Tulisan Yang Kedua Membangun Gagasan Artinya Menyusun Gagasan Menjadi Sebuah Tulisan Yang Ketiga Soal Tulisan Ilmiah Apa Itu Tulisan Ilmiah Baik Saya Akan Jelaskan Satu Persatu Walaupun Mungkin Ada Berapa Poin Yang Nanti Bisa Digabung Slide Berikutnya Coba Biasanya Tulisan Itu Dalam Pembedaan Yang Sangat Umum Ada Dua Ada Dua Jenis Besar Tulisan Dalam Pembedaan Yang Sangat Umum Yaitu Jenis Fiksi Dan Non Fiksi Yang Fiksi Dibagi Ada Novel Cerpen Puisi Drama Dan Macem Terus Yang Non Fiksi Dan Yang Fiksi Ini Kemudian Ada Yang Biasanya Ada Yang Bentuknya Ilmiah Terus Satu Lagi Ada Yang Sering Orang Sebut Bentuknya Esai Tapi Kali Ini Saya Coba Mau Mengajukan Satu Pencabangan Yang Sedikit Berbeda Soal Tulisan Non Fiksi Jadi Bagi saya Tulisan Non Fiksi Itu Sebenarnya Cuman Ada Dua Yang Ilmiah Tulisan Ilmiah Satunya Yang Yang Argumentatif Atau Filosofis Di Di Luar Dua Ini Sebenarnya Kita Tidak Bisa Menyebut Itu Sebagai Satu Tulisan Non Fiksi Nah Yang Akan Kita Bahas Sekarang Adalah Tulisan Yang Ilmiah Yang Tulisan Yang Ilmiah Dan Bagian Kedua Bagian Kedua Tidak Akan Dibahas Secara Detail Tapi Akan Disinggung Nanti Sedikit Tulisan Ilmiah Ini Sebenarnya Tulisan Yang Seharusnya Ini Paling Dasar Seharusnya Ini Paling Dasar Yang Mesti Ada Sebelum Tulisan Filosofis Sebelum Tulisan Argumentatif Kenapa Ini Seharusnya Menjadi Yang Paling Dasar Karena Tulisan Ini Bersumbur Dari Penelitian Ilmiah Yang Secara Langsung Melakukan Penelitian Empiris Terhadap Peristiwa Peristiwa Yang Terjadi Baik Itu Peristiwa Alam Maupun Peristiwa Sosial Sementara Tulisan Satunya Tulisan Yang Saya Sebut Tulisan Silosofis Atau Argumentatif Itu Mestinya Lahir Dari Lahir Ketika Seorang Ilmuwan Sudah Selesai Dengan Penelitian Atau Lahir Dari Refleksi Seseorang Terhadap Hasil Penelitian Ilmiah Nah Makanya Kemudian Ilmu Apapun Ilmu Apapun Bidang Apapun Bidang Ilmunya Kalau Sudah Dapat Gelar S3 Gelarnya Pasti PhD Filosofi Dokter Artinya Dokter Dalam Bidang Ilmu Apapun Itu Mesti Sedikit Apa Namanya Sedikit Beranjak Dari Ilmunya Dari Tulisan Ilmiah Menjadi Tulisan Yang Filosofis Tulisan Yang Argumentatif Artinya Disitu Dia Merefleksikan Temuan Temuan Ilmiah Dengan Argumen Bukan Lagi Dengan Semata Mata Dasar Empiri Tapi Dengan Argumen Rasional Nah Diluar Dua Tulisan Ini Diluar Dua Jenis Tulisan Ini Menurut Saya Tidak Layak Disebut Tulisan Apalagi Misalnya Tulisan Yang Hanya Dibuat Dengan Dibuat Dengan Prasangka Prasangka Ngaur Yang Tidak Ada Dasar Tidak Ada Dasar Penelitian Ilmiahnya Apalagi Juga Tidak Ada Argumen Rasional Oke Kita Langsung Masuk Ke Bateri Apa Yang Disebut Dengan Tulisan Ilmiah Atau Scientific Writing Itu Satu Karya Tulis Yang Memuat Hasil Penelitian Ilmiah Jadi Kata Kuntinya Ada Dua Karya Tulis Dan Penelitian Ilmiah Hasil Penelitian Ilmiah Jadi Karya Yang Bentuknya Tertulis Jadi Bukan Dalam Bentuk Video Atau Dalam Bentuk Audio Bukan Dalam Bentuk Lukisan Tapi Tertulis Terus Apa Yang Terkandung Dalam Karya Tulis Itu Yang Terkandung Adalah Hasil Dari Penelitian Ilmiah Nah Apa Itu Penelitian Ilmiah Nah Ini Soal Soal Yang Semestinya Dibahas Dalam Kalau Teman Teman Kayaknya Pasti Ada Dalam Bidang Fisah Ilmu Bagaimana Syarat-syarat Sebuah Penelitian Bisa Sebagai Penelitian Ilmiah Itu Hal Lain Tapi Itu Bisa Teman-teman Cari Pelajari Di Buku-buku Yang Lain Tapi Saat Ini Kita Andaikan Begitu Saja Bahwa Kita Tahu Apa Yang Disebut Penelitian Ilmiah Jadi Karya Tulis Ilmiah Adalah Karya Tulis Yang Memuat Hasil Penelitian Ilmiah Itu Terus Apa Ciri Utama Clarity Kejelasan Jadi Tulisan Ilmiah Mesti Ditulis Sejelas Seterang Dan Segamblang Mungkin Tidak Boleh Ada Kekaburan Tidak Boleh Ada Ambiguitas Tidak Boleh Ada Metafor Sama Sekali Dalam Tulisan Yang Sebut Dengan Tulisan Ilmiah Jadi Apa Yang Anda Pikirkan Apa Yang Ingin Kita Sampaikan Mesti Disampaikan Dengan Bahasa Yang Jelas Terang Lugas Dan Kata-katanya Tidak Punya Mana Yang Bercabang Tidak Tidak Ambigu Begitu Itu Kiri Utamanya Yang Menjadi Satu Prasyarat Utama Sebuah Tulisan Disebut Tulisan Ilmiah Tanpa Itu Maka Sebuah Tulisan Gagal Disebut Sebagai Tulisan Ilmiah Tanpa Kejelasan Gagal Disebut Sebagai Tulisan Ilmiah Nah Kenapa Ini Kemudian Kejelasan Menjadi Satu Dasar Yang Sangat Signifikan Satu Yang Sebagai Syarat Utama Atau Ciri Utama Dari Tulisan Ilmiah Mengapa Karena Tujuan Dari Tulisan Ilmiah Itu Sebenarnya Adalah Untuk Mengomunikasikan Temuan Ilmiah Terbaru Kepada Publik Jadi Sekarang Ilmuwan Melakukan Penelitian Terus Menghasilkan Satu Temuan Dan Temuannya Itu Ingin Disampaikan Kepada Publik Kan Peneliti Peneliti Atau Ilmuwan Bikin Penelitian Itu Kan Nanti Gak Cuman Buat Dirinya Sendiri Ilmuannya Saya Mau Neliti Nih Terus Sudah Neliti Tapi Cuman Buat Dirinya Sendiri Enggak Kebanyakan Ilmuwan Bekerja Bahkan Dengan Menggunakan Dana Publik Dana Dari Banyak Lembaga Lembaga Funding Misalnya Karena Itu Hasil Penelitian Yang Mesti Dikomunikasikan Kepada Publik Karena Tujuan Dari Tulis Tenimnya Ini Adalah Untuk Menyampaikan Sesuatu Kepada Publik Maka Dia Harus Ditulis Secara Jelas Kalau Dia Tidak Ditulis Secara Jelas Maka Dia Gagal Mengembang Tujuannya Gagal Melakukan Mengomunikasikan Temu Nelima Kepada Publik Nah Begitu Nah Oleh Karena Itu Orang Yang Mau Menulis Tulisan Ilmiah Karena Tulisan Ilmiah Ditulis Untuk Mengomunikasikan Temuan Ilmiah Kepada Publik Maka Dia Mesti Sadar Akan Pembacanya Siapa Yang Bakal Baca Tulisan Ini Nah Ini Kan Tujuannya Komunikasi Komunikasi Tidak Hanya Terdiri Dari Satu Orang Setidaknya Ada Komunikator Dan Komunikan Nah Komunikan Komunikator Sorry Komunikator Yaitu Penulis Penulis Tulisan Penulisnya Autornya Ini 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 Mesti Sadar Siapa Komunikannya Siapa Lawan Bicaranya Nah Kenapa Mesti Sadar Karena Dia Perlu Menyesuaikan Bahasa Yang Dia Gunakan Dengan Komunikannya Kalau Berbicara Dengan Berbicara Dengan Orang-orang Yang ada Di Angkeringan Tentu Harus Dibedakan Dengan Cara Kita Berbicara Dengan Dosen Di Kampus Nah Begitu Juga Dalam Menulis Tulisan Ilmiah Kita Harus Sadar Siapa Komunikan Kita Siapa Orang Yang Kita Bicara Kepada Siapa Informasi Yang Kita Punya Ini Tidak Disampaikan Oleh Karena Ilmuwan Atau Autor Ini Mesti Sadar Akan Komunikannya Maka Tulisan Ilmiah Ini Masih Dibagi Dua Lagi Masih Dibagi Dua Ada Dua Jenis Lagi Yaitu Pertama Tulisan Ilmiah Yang Saya Menyebutnya Esoteris Atau Untuk Kalangan Terbatas Dan Tulisan Ilmiah Yang Sifatnya Populer Nah Ini Untuk Publik Luas Nah Tulisan Ilmiah Yang Sifatnya Esoteris Ini Tulisan Tulisan Yang Ada Di Jurnal Tuh Teman-teman Kan Kuliah Sering Dikasih tugas Review Jurnal Oleh Dosen Tulisan Yang Dimuat Di Jurnal Itu Adalah Tulisan Ilmiah Esoteris Artinya 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 Untuk Kalangan Tertentu Untuk Kalangan Publik Ilmuwan Tertentu Jadi Dia Ditujukan Misalnya Bidangnya Adalah Biologi Misalnya Maka Tulisan Yang Bentuknya Adalah Tulisan Ilmiah Yang Esoteris Dia Sadar Bahwa Komunikannya Orang Yang diajak Bicara Adalah Sesama Ahli Biologi Maka Dia Boleh Menggunakan Istilah Biologi Kalau Misalnya Kimia Dia Boleh Menggunakan Istilah Kimia Kalau Misalnya Dia Fisika Boleh Menggunakan Istilah Kimia Tanpa Perlu Menjelaskan Lebih Lanjut Tanpa Perlu Menjelaskan Lebih Dahulu Karena Mengandaikan Bahwa Yang Bakal Baca Pasti Mengerti Dengan Istilah Ini Karena Yang Baca Artikel Di Jurnal Biologi Itu Mesti Orang Biologi Juga Tapi Disampaikan Untuk Publik Luas Tidak Hanya Dalam Lingkup Bidang Ilmunya Misalnya Tadi Yang Esoteriskan Itu Cuma Buat Sesama Ilmuwan Biologi Buat Sesama Ilmuwan Fisika Dan Sebetulnya Tapi Kalau Yang Tulisan Ilmunya Populer Ini Untuk Semua Orang Untuk Semua Orang Yang Ada Di Angkringan Untuk Orang Yang Di Burdu Untuk Orang Yang Ada Di Istana Untuk Orang Yang Ada Di Manapun Semua Orang Sejauh Dia Bisa Membaca Dia Bisa Menjadi Target Atau Menjadi Pembaca Dari Tulisan Ilmu Yang Populer Oleh Karena Itu Tulisan Ilmu Yang Populer Ini Mesti Bisa Mungkin Mengurangi Istilah Teknis Yang Tidak Dipahami Oleh Orang Selain Orang Dalam Bidang Ilmunya Dalam Materi Malam Ini Yang Akan Lebih Banyak Kita Bahas Sesuai Dengan Permintaan Panita Tadi Adalah Jenis Tulisan Ilmiah Yang Kedua Yaitu Tulisan Ilmiah Populer Jadi Teman-teman Untuk Tulisan Ilmiah Yang Esotaris Yang Untuk Jurnal Yang Mesti Ketat Dan Seterusnya Teman-teman Bisa Pelajari Di Sesi Sesi Lain Mungkin Nah Terus Poin berikutnya Apa sih Yang Membedakan Tadi kan Saya Menyebutkan Bahwa tulisan Non-fiksi Itu ada Dua Yang Ilmiah Dan Yang Argumentatif Yang Dasarnya Empirik Terus Yang Kemudian Dasarnya Juga Berdasar Pada Argument Rasional Pada Refleksi Pada Spekulasi Dan Seterusnya Apa sih Yang Ngebedain Nah Yang Ngebedain Tulisan Ilmiah Dengan Tulisan Lain Dalam Lingkup Non-fiksi Adalah Dia Merupakan Deskripsi Pertama Deskripsi Yang Kedua Merupakan Eksplanasi Yang Ketiga Merupakan Prediksi Atas Peristiwa Alam Atau Sosial Nah Ini Ini Sama Dengan Fungsi Sains Sama Dengan Tujuan Sain 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 Bertujuan Untuk Mendeskrisikan Peristiwa Alam Atau Peristiwa Sosial Artinya Apa sih Yang Terjadi Itu Dideskripsikan Oleh Sain Terus Kemudian Yang Kedua Saya Bertujuan Untuk Memberikan Eksplanasi Eksplanasi Artinya Menjelaskan Menjawab Pertanyaan Why Mengapa Ini Terjadi Tadi Menjelaskan Apa Yang Terjadi Terus Eksplanasi Itu Menjelaskan Mengapa Sesuatu Terjadi Itu Eksplanasi Yang Kedua Yang Ketiga Saya Juga Berpergian Untuk Memberi Prediksi Jadi Sain Salah Satu Kekuatan Sain Yang Mungkin Tidak Dimiliki Oleh Ilmu Ilmu Lain Dia Punya Kekuatan Prediksi Meskipun Juga Ilmu Perdukunan Punya Itu Tapi Kita Bisa Mengatakan Bahwa Prediksi Sain Dengan Prediksi Perdukunan Masih Lebih Reliable Prediksi Sain Karena Dia Didasarkan Kepada Satu Metode Tertentu Yang Bisa Dioji Oleh Banyak Orang Ilmu Perdukungan Itu Hanya Bisa Diketahui Oleh Dukungnya Nah Tulisan Ilmi Juga Punya Ciri Itu Karena Kan Tadi Tujuannya Buat Menjadi Tempat Bagi Hasil Penelitian Ilmiah Maka Dia Juga Mesti Mendeskripsikan Satu Peristiwa Apa Yang Terjadi Dalam Peristiwa Tertentu Misalnya Terus Kemudian Mesti Memberikan Eksplanasi Mengapa Terus Juga Mesti Memberikan Prediksi Terus Apa Yang Kira-kira Bakal Terjadi Ketika Ada Satu Kondisi Tertentu Tidak Di Alam Atau Dalam Dalam Masyarakat Atau Dalam Komunitas Sosial Itu Ciri Pembeda Dari Nah Sementara Tulisan Yang Tadi Saya Sebut Argumentatif Atau Filosofis Itu Itu Adalah Refleksi Atau Satu Ya Satu Refleksi Satu Telah Yang Dasarnya Pada Akal Pada Rasio Terhadap Deskripsi Atau Esplanasi Atau Prediksi Sain Nah Begitu Jadi Ada Deskripsi Sain Nah Tentang Apa Yang Terjadi Terus Kita Merefleksikan Apa Yang Dikatakan Sain Nah Itu Bentuknya Sudah Tulisan Yang Di Atas Tulisan Ilmiah Sebenarnya Atau Tulisan Refleksi Ini Juga Bisa Objeknya Bukan Bukan Apa Yang Ada Di Dalam Tulisan Ilmiah Tadi Dia Merefleksikan Apa Yang Ada Dalam Tulisan Ilmiah Bisa Jadi Dia Langsung Bergerak Langsung Ke Dunia Realitas Tapi Dia Mesti Tetap Tidak Boleh Mengabaikan Data Empirik Kalau Mau Membuat Satu Refleksi Tentang Tentang Realitas Tentang Dunia Realitas Alam Malah Realitas Sosial Begitu Begitu Ini Terus Kemudian Menjawab Pertanyaan Bagaimana Menemukan Ide Untuk Tulisan Ilmiah Ini Sebenarnya Gampang Banget Menjawabnya Jadi Sumber Ide Dari Tulisan Ilmiah Itu Ya Dari Hasil Riset Jadi Bukan Dari Hasil Wangsit Bukan Dari Hasil Bertapa Enggak Tulisan Ilmiah Mesti Dadasarkan Dari Hasil Riset Jadi Untuk Membuat Tulisan Ilmiah Itu Kamu Jangan Misalnya Pergi Menyepi Ke gunung Terus Kemudian Membuat Tulisan Ilmiah Itu Enggak Bisa Untuk Membuat Tulisan Ilmiah Kamu Harus Pergi Ke Laboratorium Atau Melakukan Observasi Nah Dari Situ Kemudian Kita Punya Bahan Apa Yang Akan Kita Tulis Dalam Tulisan Ilmiah Nah Sementara Untuk Dines Tulisan Yang Kedua Sumber Ide Itu Dari Mana Tulisan Yang Saya Sebut Tadi Argumentatif Atau Filosofis Sumbernya Itu Dari Refleksi Kita Terhadap Baik Terhadap Kenyataan Secara Langsung Maupun Terhadap Hasil Pendelitian Ilmiah Jadi Disini Juga Tidak Misa Didesaikan Dengan Pergi Dengan 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 Bertapa Kita Harus Mikir Dengan Menggunakan Akal Begitu Nah Ini Istilah Non-ilmiah Yang saya Tulis Disini Jangan Dipahami Dalam Konteks Non-ilmiah Berarti Gaeb Berarti Perdukunan Enggak Jadi Non-ilmiah Itu Dalam Pengertian Bahwa Dia Tidak Didasarkan Kepada Metode Empirik Yang Biasa Dipakai Dalam 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 Ilmu Di dalam Sain Tapi Dasarnya Adalah Spekulasi Rasional Dasarnya Adalah Akal Bukan Dasarnya Adalah Wangshit Atau Mimpi Atau Apa Atau Dauh Seorang Malaikat Misalnya Begitu Slide berikutnya Coba Oke Slide tadi Slide pertama tadi Menjawab Pertanyaan Dua pertanyaan Sikalegus Apa itu Tulisan ilmiah Dan juga Dari mana Sumber ide Dari tulisan ilmiah Nah Slide yang Kedua ini Bakal menjawab Soal bagaimana Kita menyusun Gagasan Dalam Tulisan ilmiah Nah Saya tidak bisa Memberikan Satu Tips Yang Pasti Yang 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 praktis Itu Gak bisa Saya berikan Hanya dalam Satu Sesi Pertemuan Seperti ini Untuk Bisa Mendapatkan Satu Skill Yang Menulis Ini kan Skill Skill itu Adalah Pengetahuan How Knowledge Bukan Pengetahuan Tentang Apa Tapi Pengetahuan Tentang Bagaimana Pengetahuan Tentang Bagaimana Itu Dilatih Bukan Dengan Bukan Tidak Hanya Dengan Membaca Atau Mendengarkan Tapi Didapat Dengan Mempraktikkan Makanya Untuk Bisa Beneran Punya Skill Menulis Ya Mesti Mempraktikkan Tapi Disini Akan Saya Sampaikan Adalah Soal Prinsip Prinsipnya Saja Hal Yang Sifatnya Normatif Saja Struktur Umum Tulisan Ilminah Yang Esotaris Yang Ada Di Jurnal Jurnal Itu Biasanya Yang Umum Itu Ada Abstract Terus Yang Abstract Plus Ini Namanya Disingkat Jadi IMRD Itu Ini Struktur Ini Diperkenalkan Oleh Satu Asosiasi Yang Saya Lupa Namanya Satu Asosiasi Ilmuwan Di Amerika Bahwa Struktur Jurnal Itu IMRD Introduction Method Result Discussion Jadi Ada Pengantar Terus Setelah Itu Menyai Penjelasan Tentang Metodenya Habis Itu Jelasin Hasilnya Baru Kemudian Discussion Ini Kayak Jadi Kayak Jadi Struktur Baku Di Dalam Penulisan Jurnal Terutama Jurnal Jurnal Dalam Yang Sering Maka Metode Kuantitatif Tapi Kalau Di Saya Lihat Kalau Kayak Ilmu Ilmu Sosial Ilmu Ilmu Sosial Yang Biasanya Maka Metode Kualitatif Itu Jara Ada Beberapa Yang Tidak Pakem Ini Yang Tidak Paket Struktur MRD Jurnal Jurnal Filsafat Juga Sebenarnya Tidak Paket Ini Tidak Ikut Metode MRD Karena Kalau Filsafat Itu Biasanya Filsuf Itu Kalau Nulis Jarang Yang Kayak Ilmuwan Nulis Kalau Ilmuwan Nulis Dia Jelasin Metodenya Apa Buat Jawa Jawab Satu Pertanyaan Terus Kemudian Ngasih Satu Temuan Kalau Filsuf Itu Yang Tidak Kayak Itu Misalnya Duduk Dimikir Selama Selama Lima Jam Sehari Tidak 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 Dia Ngasih Satu Tesis Terus Tesisnya Itu Di Dikembangkan Di Pertahankan Dalam Berbagai Macam Argumin Terus Kemudian Disimpulkan Nah Ini Akan Sedikit Saya Singgung Nanti Nah Itu Struktur Yang Umum Dalam Tulisan Yang Sifatnya Esoterik Untuk Kalangan Tertentu Yang Ada Di Jurnal Dalam Berbagai Macam Bidang Ilmu Itu Terus Untuk Yang Jadi Titikan Kita Pada Malam Ini Yaitu Tulisan Ilmi Apolar Itu Ya Strukturnya Biasa Umum Yang Biasa Kita Kenal Itu Dalam Dimanapun Ada Pendahuluan Ada Isi Terus Kesimpulan Jadi Mau Orang Kalau Mau Bikin Ini Struktur Yang Umum Banget Ya Orang Mau Bikin Vlog Mau Bikin Konten Di Youtube Itu Juga Kayak Itu Strukturnya Ada Pendahuluan Isi Terus Kemudian Kesimpulan Mau Bikin Naskah Bidato Juga Strukturnya Kayak Gini Mau Nimbak Cewek Strukturnya Kayak Gini Ada Pendahulannya Ada Isinya Ada Kesimpulannya Nah Oleh karena Itu Hal-hal Yang Berlaku Di Bidang Lain Dalam Bidang Bikin Video Dalam Bidang Nimbak Cewek Itu Juga Berlaku Dalam Dalam Tulisan Juga Berlaku Dalam Tulisan Misalnya Dalam Membuat Pendahuluan Orang Satu Video Di Youtube Gitu Kalau Di Youtube Itu kan Biasanya Ada Pendahulannya Kayak Ada Teaser Yang Bikin Orang Tertarik Untuk Nelesain Untuk Nonton Video Sampai Selesai Seseorang Kalau Pedigati Sama Cewek Misalnya Kan Dia Juga Bikin Pendahuluan Yang Semenarik Mungkin Walaupun Sebenarnya Di belakang Busu Misalnya Tapi Pendahuluannya Mesti Dipolih Semenarik Mungkin Nah Ini Juga Berlaku Di Tulisan Bagaimana Penulis Juga Mesti Bikin Pendahuluan Yang Sebisa Mungkin Langsung Bisa Membacanya Ke Tulisan Itu Pastikan Tidak Bisa Pergi Dari Tulisan Itu Sebelum Dia Selesai Membaca Hal Yang Mesti Kita Perhatikan Dalam Membuat Dalam Membuat Luan Dalam Tulisan Bagaimana Caranya Bagaimana Dalam Banyak Tulisan Yang Sering Di Saya Mau Ngasih Hat Yang Raja Jadi Teman-teman Bisa Milih Sendiri Misalnya Tulisan Tulisan Itu Orang Suka Memulai Pendahulannya Dengan Ngasih Yang Apa Yang Lo Yang Apa Yang Misalnya Tidak ada Fakta Yang Gak ada Hanya Interpretasi Quot-quot Misalnya Kayak Yang sering Teman-teman Lagi Begitu Nah Ini Juga Menjadi Satu Satu Strategi Gimana Bikin Yang Yang Menarik Tapi Teman-teman Perlu Diperhatikan Di Dalam Di Dalam Menggunakan Quot ini Harus Paham Sekonteks Dari Quot itu Dari Penulis Penulis Kita Di Indonesia Itu Suka Maka Quot Yang Yang Di Luar Konteksnya Dia Konteksnya Kuot Itu Sebenarnya Apa Terus Dia Gunakan Untuk Apa Sampai Dilakukan Bisa Pakai Juga Bikin Satu Adegan Atau Pengandaian Atau Kalau Dalam Filsafat Itu Disebut Dengan Istilah Kaut Eksperimen Dengan Eksperimen Pikiran Yang Menarik Bagi Bagi Pembaca Misalnya Mengenai Misalnya Ada Tempok Orang Menawan Misalnya Cerita 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 Dan Itu Bukan Cerita Yang Dibuat Untuk Yang Sar Argumin Bagi Apa Yang Akan Kita Sampaikan Di Bagian Berikutnya Bisa Membuka Sebuah Pendahuluan Dengan Fakta Yang Mengejutkan Misalnya Yang Yang Bisa Bikin Pembaca Berkata Wow Gitu Kita Menunjukkan Statistik Data Yang Yang Kasus positif Corona Di Indonesia Sekarang Sudah Mencapai Sekian Yang Sekiranya Orang Bikin Ada Satu Data Ini Terus Kemudian Bawa Orang Itu Kita Bawa Pembaca Dengan Fakta Yang Mengujuk Itu Ke Poin Yang Akan Kita Sampaikan Misalnya Soal Penemuan Vaksina Seterusnya Itu Itu Hanya Salah Satu Bagaimana Kita Bikin Bikin Bundahuluan Yang Menarik Untuk Cara-cara Ada Banyak Cara Teman-teman Bisa Memperkaya Ini Dengan Banyak Membaca Tulisan Orang Lain Terus Bagian Isi Karena Tadi Apa Tujuan Dari Tulisan Ilmiah Yang Populer Itu Buat Nyampein Temuan Ilmiah Dalam Publik Luas Maka Bukan Bahwa Tulisan Itu Istilah Teknis Yang Hanya Dipahami Oleh Kalangan Terentu Karena Kita Target Itu Bukan 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 Hanya Orang Yang Paham Dengan Bidang Ilmu Kita Maka Kita Mesti Menghindari Istilah Teknis Sebisa Mungkin Istilah Teknis Itu Dijelaskan Dengan Deskripsi Saja Bagian Yang Penting Juga Menjaga Menjaga Koherensi Antar bagian Dalam tulisan Antara Koherensi Antara Kalimat Koherensi Antara Paragraf Koherensi Antara Subjudul Di Di Tata Gitu Bagaimana Caranya Ini Yang Perlu Dilatih Langsung Tidak Bisa Hanya Saya Ngomong Berbusa Busa Disini Terus Teman Teman Bisa Langsung Melakukan Itu Gak Bisa Harus Dilatih Langsung Terus Disimpulan Itu Kita Mesti Bikin Satu Penekanan Buat Apa Yang telah Kita Tulis Dan Atau Apa Yang Sudah Dibaca Oleh Seseorang Itu Di Tulisan Kita Itu Satu Hal Yang Penting Satu Hal Yang Signifikan Dan Pembaca Di Akhir Ketika Sudah Selesai Membaca Tulisan Kita Itu Tidak Merasa Sia-sia Sudah Membaca Tulisan Kita Habis Membaca Tulisan Kita Sudah Waktunya Selama Lima Menit Misalnya Terus Dia berpikir Apa Dapat Apa Dari Baca Ini Bagian Kesimpulan Kita Mesti Melakukan Itu Antisipasi Bahwa Pembaca Tidak Merasa Ya Sudah Baca Tidak Tulisan Oke Tulisan Selanjutnya Ini Ada Beberapa Poin-poin Penting Yang Diperhati Dalam Membuat Tulisan Ilmiah Yang Populer Tadi Kan Tujuannya Tadi Kan Tujuannya Buat Nyampe Temuan Ilmiah Ke Publik Luas Maka Ada Empat Poin Penting Yang Mesti Diperhatikan Ketika Kita Bikin Tulisan Ilmiah Populer Yaitu Kita Juga Mesti Menyebut Atau Menyampaikan Apa Implikasi Dari Temuan Tersebut Temuan Yang Kita Tulis Penemuan Misalnya Penemuan Vaksin Penemuan Vaksin Corona Jadi Sudah Menjadi Sedaran Umum Masyarakat Bahwa Vaksin Hal Yang Penting Tapi Misalnya Kita Ambil Contoh Temuan Temuan Yang Mungkin Oleh Masyarakat Tidak Banyak Disadari Signifikansinya Maka Kita Perimplikasi Implikasi Dari Temuan Tersebut Terus Apa Dempat Dempatnya Kepada Masyarakat Atau Lingkungan Membaca Satu Tulisan Ilmiah Yang populer Itu kan Bukan Untuk Mencari Sembangan Teoretik Bukan Tapi Dia Yang Dia cari Adalah Sembangan Praktisnya Teoretiknya Itu Di Bagiannya Ilmuwan Makanya Di tulisan Ilmiah Yang populer Yang ditujukan Lebih Luas Kita Mesti Menyampaikan Apa Dampaknya Impactnya Kepada Lingkungan Kontribusi Teoretik Bisa Disampaikan Di Jurnal Yang Sifatnya Esoterik Untuk Kalangan Terentu Terus Yang ketiga Soal Relevansi Soal Relevan Gak orang Kalau gak Relevan Misalnya Ngapain Baca Nah Ini Biasanya Banyak Banyak Pule Itu Di Apa Di website Online Saat ini Misalnya Berdasarkan Penelitian Di Amerika Katanya Sek Selama Berapa Hari Bisa Karena Ada tuh Banyak Kadang Website Yang Bikin Tulisan Ilmiah Populer Yang Hasil Hasil Temuan Itu Webnya Ada Dalam Banyak Bahasa Ada Bahasa Indonesia Ada Bahasa Inggris Dan Bahasa Bahasa Selain Tapi Lupa Saya Cari Tadi Tidak Ketemu Nah Itu Poin Poin Yang 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 Biasa Menulis Hal Ini Menulis Tulisan Ilmiah Ilmuwan Itu Jarang Kecuali Ilmuwan Yang Mau Jadi Intelektual Publik Jadi Dia Mengumunikasikan Hasil Temuannya Dalam Bidang Ilmu Yang Dia Tekuni Ke Publik Model Model Kayak Gini Itu Biasanya Atau Memang Ada Orang Yang Bekerja Di Bagian Sain Itu Ada Di Beberapa Koran Itu Kayak Kompas Kalau Masalah Itu Ada Satu Rubrik Yang Memang Tulisan Ilmiah Yang Populer Yang Ada Di Media Media Masa Media Media Populer Di Website Kayak Detik Kayak Ada Ada Rubrik Sain Berapa Berapa Media Masa Itu Memuat Rubrik Sain Yang Itu Isinya Tulisan Yang Nyampein Hasil Temuan Tertentu Kepada Publik Dan Itu Biasanya Enggak Detail Apa Metode Yang Dipakai Oleh Ilmuwan Sampai Ngasilin Temuan Ini Bagaimana Sample Ngasilnya Enggak Tapi Dia Nyampein Hasilnya Terus Apa Ini Impact Kepada Masyarakat Malah Yang Yang Lebih Sering Kita Tulis Itu Kita Yang Bukan Ilmuwan Kita Yang Bukan Ilmuwan Tulisan Yang Non Ilmiah Tadi Saya Sebutkan Lebih Tulisan Yang Yang Berdasarkan Pada Daya Rasional Berdasarkan Kepada Data Data Empirik Cuman Kadang Kelemahannya Bikin Tulisan Yang Yang Sekedar Menyampaikan Objektifnya Dia Tanpa Seri Oleh Argumin Ada Banyak Orang Yang Bikin Tidak Itu Jadi Yang Penting Dia Punya Pendapat Sunjektif Tentang Tentang Satu Isu Isu Corona Isu Isu Ilpress Isu Yang Dia Punya Pendapat Pribadi Dia Sampaikan Sasa Saja Untuk Menyampaikan Pendapat Pendapat Melalui Tulisan Itu Sasa Saja Tapi Proses Dialektis Kan Kita Perlu Menguji Pendapat Itu Bagaimana Kita Menguji Pendapat Itu Ya Kita Lihat Arguminya Hanya Pendapat Apanya Yang Mau Kita Uji Kalau Dibanta Kemudian Kalau Pendapat Dibanta Bisa Enggak Dia Orang Yang Nulis Itu Mempertahankan Pendapatnya Dengan Argumin Tandingan Misalnya Ini Yang Kita Tulis Tulisan Tulisan Yang Dia Berangkat Dari Penalaran Rasional Bukan Dari Penelitian Empiri Ini Saya Anggap Selesai Dulu Untuk Tulisan Ilmiah Kita Bakal Menyinggung Sedikit Tulisan Yang Sofis Atau Yang Argumentatif Jadi Orang Tidak Harus Orang Tulisafat Yang Menulis Tulisan Argumentatif Tapi Semua Orang Sejauh Dia punya Akal Sehat Mestinya Bisa Orang Malah Kadang Bikin Tulisan Itu Lebih Lebih Pada Bagaimana Kata-kata Daripada Menyusun Argument Inti Tulisan Itu Kan Bukan Bukan Di Kata-katanya Tapi Di Isinya Di Makna Di Baling Kata-kata Itu Yang Menopang Makna Itu Yang Apa Argumentatif Bukan Bukan Seindah Apa Kata-katanya Sebenarnya Menurut saya Perlu Perlu Dihindari Dalam Di Dalam Tulisan Dihindari Dalam tulisan Yang Dalam tulisan Non-fiksi Kata-kata Yang Ber Penuh Penuh Bikwitas Itu Mestinya Dihindari Karena Kadang Kata-kata Itu Yang Mengaburkan Apa Yang Tidak Kita Tulis Bikin Tulisan Bergaya Oke Bergaya Punya Gaya Punya Ciri Khas Itu Oke Kita Belajar Stilistika Puluhan Tulisan Itu Oke Membuat Gaya Ungkap Kita Yang Khas Itu Oke Tapi Yang Lebih Penting Sampai Gaya Itu Meng Tansi Yang Tidak Kita Tulis Membirkan Arguminya Dulu Apa Arguminya Baru Kemudian Membirkinkan Gayanya Gaya Ungkapnya Seperti Apa Oke Slide Berikutnya Ini Saya Bakal Menyinggung Sedikit Tapi Kalau Teman Ini Pengen Mendalami Ini Saya Punya Satu Bukan Buku Satu Satu Guidebook Satu Guidebook Itu Harpat Dukai Memang Panduan Panduan Buat Suha Filsafat Di Harpat Yang Jelasin Gimana Caranya Bikin Tulisan Yang Yang Saya Sebut Argumentatif Oke Saya Sing Sedikit Apa Tulisan Non Limia Itu Tulisan Non Limia Yang Filosofis Atau Argumentatif Berdasarkan Pada Refleksi Atau Spekulasi Rasional Atas Temuan Temuan Sain Baca Laporan Ilmiah Baca Rikel Ilmiah Terus Itu Direfleksikan Teore Evolusi Temuan Dalam Neuroscience Misalnya Bahwa Objektif Itu Hanya Efek Dari Kerja Kimia Yang Ada Dalam Otak Terusnya Itu Yang Kita Refleksikan Atau Kita Melakukan Refleksi Atau Rasionalisasi Terhadap Langsung Terhadap Fenomena Jadi Ada Dua Kemungkinan Disini Refleksi Rasional Terhadap Temuan Sain Atau Langsung Terhadap Fenomena Yang Kita Amati Secara Empirik Begitu Jadi Tulisan Non Ilmiah Tulisan Yang Saya Sebut Argumentatif Ini Yang Empirik Hasil Penelitian Sain Hasil Observasi Kita Sendiri Nah Apa Yang Membedakan Dengan Tulisan Ilmiah Tadi Yang Membedakan Adanya Kita Melakukan Satu Penalaran Rasional Satu Rasional Terhadap Hasil Penelitian Sain Atau Terhadap Observasi Kita Sentiri Tentang Kenyataan Begitu Ada Dua Pendasaran Empirik Dan Rasional Tulisan Yang Ilmiah Ini Bukan Dalam Artian Gaib Atau Klinik Tapi Rasional Ini Juga Bisa Bersifat Deskriptif Bisa Juga Bersifat Eksplanatif Dan Bersifat Predictif Jadi Sama Seperti Sifat Itu Bisa Deskriptif Bisa Eksplanatif Dan Perdikatif Tapi Dia Mesti Tidak Melupakan Esensinya Sebagai tulisan Argumentatif Yaitu Berdasarkan Pada Argumentasional Bukan Pada Bukan Pada Sentimin Pribadi Bukan Begitu Nah Bedanya Yaitu Tadi Yang Tulisan Saya Hanya Berdasarkan Kepada Data Empirik Sementara Kalau tulisan 05 Tidak Hanya Pada Data Empirik Tapi Juga Pada Penelaruan Rasional Nah Bagaimana Kita Bikin Argumin Bagaimana Kita Menyusun Menarik Satu Melakukan Satu Inferensi Misalnya Nah Ini Mesti Dipelajari Di Bidang Lain Yaitu Logika Nah Di Buku Yang Saya Punya Itu Juga Dijelaskan Sedikit Bagaimana Dasar Dijelaskan Sedikit Disitu Karena Itu Sebelum Jadi Penulis Sebenarnya Syaratnya Banyak Yang Pertama Dia Pertama Dia Harus Ngerti Logika Itu Paling Dasar Pertama Tama Mesti Ngerti Logika Karena Syarat Satu Tulisan Argumentatif Mesti Mesti Derasakan Pada Argumentasional Pertama Tama Dia Mesti Ngerti Logika Baru Setelah Ngerti Logika Dia Bisa Belajar Stilistika Apa Gimana Gaya Membuat Gaya Sebuah Tulisan Membuat Gaya Baru Belajar Gaya Ini Belajar Gaya Mestinya Dipelajari Setelah Kita Belajar Logika Baru Kemudian Kita Belajar Gaya Nah Kalau Belajar Gaya Duluan Ya Hasil Tulisan Kita Ya Cuman Banyak Gaya 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 Isinya Nah Apa Tujuan Dari Tulisan Yang Filosofis Atau Argumentatif Mempertahankan Atau Membantah Satu Tesis Tertentu Misalnya Tesis Soal Free will Misalnya Misalnya Soal Genda Bebas Benar Gak Sih Manusia Itu Punya Genda Bebas Nah Terutama Neuroscience Mengatakan Bahwa Genda Bebas Apa Yang Manusia Lakukan Apa Yang Manusia Inginkan Itu Sebenarnya Hasil Dari Determinasi Biologis Kita Di Otak Nah Ini Temuan Sain Nah Tapi Bagaimana Seorang Kir Seorang Penis Seorang Filosof Temuan Sain Ini Apakah Dia Bakal Mendukung Tesis Bahwa Ada Masih Ada Free will Sekalipun Terus Dia Apa Argumin Untuk Itu Atau Dia Mendukung Temuan Sain Mengatakan Tidak Ada Free will Tapi Apa Arguminya Dua Adalah Mempertahankan Atau Membantah Satu Satu Tesis Satu Satu Apa Satu Klaim Satu Klaim Terkait Banyak Soal Terkait Terkait Keberadaan Ya Dalam Banyak Ilmu Misalnya Kalau Dengan Filsafat Misalnya Soal Free will Contoh Contohnya Dalam Bidang Ilmu Lain Misalnya Dalam Bidang Apa Ilmu Politik Soal Soal Demokrasi Misalnya Mungkin Dalam Dalam Ilmu Kayak Ilmu Ilmu Alam Kayak Fisika Juga Ada Problem Problem Yang Yang Itu Tidak Didekati Secara Pendekatan Empik Tapi Dengan Pendekatan Rasional Nah Persis Di titik Itu Ilmuwan Itu Menjadi Ketika Doktor Apapun Ilmunya Gelarnya Tetap PhD Karena Sedikit Dari Dari Ilmunya Dari Hal Yang Melulu Bersifat Empirik Terus Strukturnya Susunannya Sama Tadi Menanggung Hal Hal Yang Saya Sampakan Tadi Berlaku Di Sini Soal Gimana Membuat Pendahuluan Isit Terus Biasanya Kalau Di Dalam Tulisan Yang Siwatnya Argumentatif Mesti Menjelaskan Atau Menyampaikan Apa Tesis Statement Yang Akan Kita Yang Akan Kita Pertahankan Gitu Atau Apa Tesis Statement Yang Akan Kita Bantah Gitu Pendahuluan Dan Apa Pentingnya Soal Ini Soal Misalnya Kita Bahas Soal Free Will Apa Pentingnya Kenapa Ini Penting Dibahas Soal Seperti itu Disebut Di Pendahuluan Tapi Tetap Prinsip Bahwa Pendahuluan Harus Bisa Membaca Itu Tetap Isi Isi Nah Isi Ini Di bagian Yang Meskinya Isinya Argumen Semua Yang Pertama Kalau Misalnya Satu Tulisan Yang Argumentatif Itu Mau Menyangkal Satu Tesis Satu Tesis Maka Kita Perlu Menjelaskan Argumen Dari Tesis Itu Terlebih Dahulu Mau Menyangkal Bahwa Tesis Statement Bahwa Ada Sekalipun Temuan Sain Mengatakan Sebaliknya Maka Kita Perlu Menjelaskan Juga Apa Argumen Yang Mendukung Keperadaan Afriwill Apa Kita Perlu Menjelaskan Juga Karena Untuk Memastikan Bahwa Hal Yang Kita Bantah Nantinya Itu Bukan Hal Yang Lain Beneran Argumen Pokok Dari Padaan Friwill Tidak Terjadi Apa Yang Disput Traumin Fallacy Tak Pikir Kalau Secara Harafiyah Itu Traumin Kan Orang Laki Jerami Orang Di Sawah Kalau Musim Badi Kan Ada Buat Nangkut Nangkutin Burung Biar Burung Tidak Makan Padinya Bikin Orang-orangan Dari Jerami Strohman Fallacy Ini Menyerang Satu Argumen Tapi Yang Diserang Itu Bukan Tapi Hanya Bukan Orang-orang Yang Diserang Tapi Seolah-olah Penyerangnya Sudah Beneran Menghabisi Orang Beneran Padahal Yang Dia Hajar Yang Dia Bukul Itu Cuman Orang-orangan Yang Tidak Dari Jerami Untuk Menghindari Hal Itu Kita Perlu Menjelaskan Sepresisi Mungkin Apa Sebenarnya Argumen Dari Kita Tolak Begitu Terus Baru Kemudian Setelah Menjelaskan Argumen Dari Tesis Yang Hendak Kita Tolak Kita Mengajukan Argumen Kita Apa Tesis Itu Nah Kalau Sudah Selesai Kita Mengajuin Argumen Kita Apa Kita Juga Perlu Pasti Kemungkinan Bantahan Terhadap Argumen Kita Sendiri Bantahan Yang Mungkin Muncul Untuk Argumen Kita Kemungkinan Bantah Dan Kita Juga Punya Tanggung Jawab Untuk Menggugurkan Argumen Yang Mungkin Membantah Kita Kalau Kita Sudah Bisa Melakukan Dua Itu Pertama Misalnya Membantah Argumen Awal Terus Argumen Yang Mungkin Membantah Argumen Kita Kan Kelihatan Seberapa Kuat Tulisan Kita Orang Kalau Kita Sudah Bisa Membuat Antisipasi Dengan Dengan Baik Maka Orang Bakal Susahan Buat Ngeritik Tulisan Kita Bakal Agak Kesusahan Karena Kita Sudah Membuat Antisipasi Berbagai Macam Serangan Yang Mungkin Muncul Kita Sudah Antisipasi Dan Kita Sediakan Jurus Untuk Menangkal Itu Orang Bakal Berpikir Berkali-kali Untuk Menyerang Tulisan Kita Yang Yang Pokoknya Soal Teknisnya Bagaimana Membuat Argumen Bagaimana Terlalu Di Tidak Bisa Di Disini Apalagi Dalam Pertemuan Yang Sebagai Virtual Ya Mungkin Itu Sedi Dari Enggak Belum Belum Jam Udah Lebih Udah Cukup Ya Untuk Pemaparan Awal Materi Kita Mungkin Bisa Nanti Lanjut Di Sesi Tanah Jawab Atau Atau Sesi Entah Apa Yang Akan Diberikan Oleh Moderator Saya Kembalikan Pembali Moderator Terima kasih Kepada Pemateri Yang Menyampaikan Materinya Secara Materinya Sangat Insightful Kita Langsung Ke Sesi Tanya Jawab Pertanyaan Pertama Dari Mas Wahyu Mas Wahyu Bisa Aktifkan Mikrofonnya Terlebih Dulu Mas Wahyu Mas Wahyu Mas Wahyu Mungkin Saya akan Membajakan Pertanyaannya Bagaimana Cara Mengembangkan Ide Atau Inspirasi Dari judul Tulisan Ilmiah Yang Kita Buat Termasuk Dalam Pemakaian Diksinya Bagaimana Cara Mengembangkan Ide Atau Inspirasi Dari judul Tulisan Ilmiah Yang Kita Buat Termasuk Dalam Pemakaian Diksinya Mungkin Mas Taufi Kurohman Bisa Jawab Ini Problem Soal itu Terkait dengan Pemosisian Judul Dengan Isi Ini kan Pertanyaannya Mengandaikan Kita bikin Judul Terus Dari judul itu Kita mengembangkan Disitulisan Tapi Sebenarnya Menurut saya Yang perlu Dimatangkan Terlebih dahulu Yang perlu Dibuat Terlebih dahulu Itu bukan Bukan Judulnya Pertama-tama Yang perlu Dibuat Adalah Yang perlu Dicari Yang perlu Dicari Terlebih dahulu Adalah Ide Kita mau Nulis Apa Terus Setelah Kita tahu Mau Menulis Apa Ada Dua Kemungkinan Kita Merumuskan Judul Dan Kemudian Bikin Isi Atau Kita Bikin Isinya Kemudian Judulnya Belakangan Tapi Tapi Yang Jelas Yang Pertama Kali Perlu Pertama Kali Kita Temukan Itu Belum Membuat Tulisan Adalah Ide Bukan Judulnya Dulu Judul Bisa Apa Aja Tergantung Idenya Karena Kalau Kita Bikin Judul Dulu Tapi Kemungkinan Orang Kalau Bisa Bikin Judul Itu Dia Punya Ide Kemungkinan Orang Tidak Mungkin Muncul Judul Bikirannya Kalau Tidak Ada Ide Lebih Dahulu Tapi Soalnya Kadang Dia Tidak Bisa Mengeksplorasi Lebih Lanjut Dari Ide Yang Dia Punya Untuk Sementara Pengembangannya Kalau Dalam Konteks Ini Tentunya Dalam Konteks Tulisan Yang Menilinya Karena Kalau Dalam Tulisan Ilmiah Ide Itu Bukan Dari Spekulasi Atau Dari Refleksi Tapi Ide Itu Ide Tulisan Itu Muncul Dari Hasil Penelitian Ilmiah Kalau Dalam Konteks Yang Non Ilmiah Ide Dengan Membaca Sumber Sumber Terkait Kita Bisa Memerkaya Itu Dengan Bisa Bisa Memerkaya Dengan Cara Itu Nah Ini Juga Penting Apa Namanya Juga Penting Soal Mencari Sumber Yang Terlepan Untuk Apa Yang Bakal Kita Tulis Dari Hal Yang Paling Sederhana Bagaimana Misalnya Kita Memasukkan Kata Kunci Yang Tepat Di Google Atau Di 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 Mana Digistore Atau Dimanapun Di Sumber Di Platform Yang Mengajar Sumber Sumber Ilmiah Memilih Kata Kunci Yang Tepat Untuk Mencari Sumber Bagi Ide Yang Misalnya Kita Mau Menulis Soal Pengaruh Menim Politik Terhadap Demokrasi Misalnya Apa Kira-kira Kata Kunci Yang Perlu Yang Yang Paling Tocok Kita Masukkan Untuk Mencari Sumber-sumber Terkait Tema Itu Begitu Nah Ini Jadi Yang Yang Penting Buat Pengembangan Ide Adalah Baca Sumber Baca Baca Sumber Bukan Baru Kemudian Kita Bisa Melakukan Satu Satu Apa Satu Penelaran Rasional Sumber Yang Sudah Kita Baca Bukan Misalnya Bukan Merenung Merenung Ini Merenung Ini Tidak Banyak Membantu Sebenarnya Untuk Penguatan Tulisan Banyak Membantu Jadi Merenung Hanya Akan Membantu Dalam Penguatan Tulisan Ketika Hal Itu Dilakukan Setelah Kita Mengenal Sumber Setelah Kita Menggali Banyak Sumber Jadi Yang Bakal Yang Akan Sangat Membantu Dalam Pengayaan Ide Itu Ya Menggali Banyak Sumber Dari Penggali Yang Terhadap Banyak Sumber Kemudian Baru Kita Bisa Merenung Bukan Kita Merenung Dalam Kadaan Otak Kosong Kalau Kita Merenung Dalam Otak Kosong Dalam Kadaan Otak Kosong Ya Paling Nyampainya Kegang Keringan Atau Kepur Jauh Jadi Pengayaan Ide Itu Mesti Didasarkan Pada Penggalian Sumber Yang Terkait Begitu Ya Udah Ada Pertanyaan Lain Ada Pertanyaan Mas Dari Adit UGM Yakni Apakah Artikel Facebook Yang Ditulis Sama Mas Taufik Dalam Tanggapannya Atas GM Kemarin Bisa Dikatakan Sebagai Tulisan Ilmiah Lalu Bagaimana Mengembangkan Ide Dari Tulisan Sederhana Yang Kemudian Menjadi Diskursus Menarik Tersebut Dan Ceritanya Bagaimana Mas Taufik Mungkin Saya Bacakan Lagi Ya Mas Apakah Artikel Facebook Yang Ditulis Sama Mas Taufik Dalam Tentanya FGM Kemarin Bisa Dikatakan Sebagai Tulisan Lalu Bagaimana Mengembangkan Ide Tulisan Tulisan Taufik 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 Jadi 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 Disitu Saya Nggak Inform Soal Hasil Temuan Ilmiah Terbaru Apa Enggak Tapi Cuman Ngasih Ngasih Argumen Doang Jadi Saya Kayak Ngebantah Apa yang Disampaikan GM Terus Argumen Saya Untuk Untuk Bantahnya Apa Dijelaskan Disitu Gitu Kan Itu Doang Jadi Maksudnya Ketulisan Ilmiah Yang Argumentatif Gitu Itu Cukup Saya Akan Langsung Kesimpulan Dari Discusi Ini Jadi Pada Malam Hari Ini Discusi Kali Ini Tentang Menemukan Ide Dan Membangun Gakasan Dalam Kepenulisan Ilmiah Simpulan Yakni Tulisan Ilmiah Pada Dasarnya Ada Dua Jenis Ilmiah Esoteris Atau Untuk Kalangan Terletas Dan Tulisan Ilmiah Untuk Publik Lalu Tulisan Ilmiah Sendiri Tulisan Ilmiah Structure Seperti Pendaluan Isi Kesimpulan Pendaluannya Itu Juga Beda Dengan Penulisan Ilmiah Baik Mungkin Sekian Dari Saya Apabila Mas Taufik Ada Berikan Mas Closing Statement Oh Oke Jadi Apa ya Kalau Statement Gini Gini Soal Tulis Menulis Jadi Yang Lebih penting Dilakukan Dari Menulis Itu Sebenarnya Adalah Membaca Yang Yang Penting Dilakukan Dari Menulis Baca Karena Kita Gak Mungkin Menghasilkan Tulisan Yang Termutu Tanpa Bacaan Kita Yang Berkualitas Jadi Karena Itu Pilihlah Bacaan Bacaan Yang Berkualitas Jadi Bukan Soal Seberapa Banyak Kamu Baca Buku Tapi Soal Sebagus Apa Buku Yang Baca Baik Mas Demikian Acara Wukusop Pada Malam Hari Ini Tapi Sebelum Saya Tutup Saya Akan Menyampaikan Sedikit Apabila Ada Partisipan Yang Ingin Direview Tulisannya Bisa Bisa Mengirimkan Tulisannya Di Email Nanti Untuk Emailnya Bisa Diser oleh Panitia Di Kolom Z Lalu Mengingatkan Kembali Bahasanya Akan Ada Buku Pelanjutan Tentang Penulisan Pada Tanggal 2 Dan 4 Agustus Dan Jangan Lupa Untuk Para Partisipan Untuk Menulis Evaluasi Workshop MKM UGM Terima kasih Atas Penjelasannya Pada Partisipan Terima kasih Atas Kajirannya Baik Saya sebagai Moderator Menyampaikan Undur diri Terima kasih Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Saya juga Undur diri Terima kasih Dan mohon maaf Kalau ada Salah-salah Dari saya Sampai jumpa Di lain waktu Bye Bye Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.